Terima kasih telah menonton Kali ini kita akan unboxing sebuah perangkat TV Box Android dari Xiaomi, yaitu Mi Box S Nah, isinya apa saja? Mari kita buka bersama-sama ya Mi Box S ini dilengkapi dengan Chromecast built-in Sehingga perangkat Mi Box ini dapat dikendalikan dari perangkat berbasis Windows, Android, maupun iOS seperti iPhone maupun iPad Perangkat ini juga sudah support 4K Dan dapat menerima perintah suara menggunakan Google Assistant Perangkat Mi Box S ini didukung banyak sekali aplikasi untuk menyaksikan aneka tontonan seperti Netflix Tapi harus berlangganan Netflix ya Kemudian ada juga Prime Video, Youtube, Red Bull TV Dan bisa juga akses ke Google Play untuk install aplikasi ataupun game yang disupport oleh perangkat Mi Box S ini Dan ada banyak channel-channel lainnya Ada pun spesifikasi hardware-nya Resolusi output-nya 4K Kemudian CPU-nya Cortex A53 Quad-Core 64-bit GPU-nya Mali 450 RAM-nya 2GB ROM-nya 8GB Dengan OS Android TV Koneksi yang tersedia Wi-Fi dan Bluetooth 4.1 Port yang tersedia pada perangkat Mi Box S ini Audio Out Jack 3.5mm Kemudian ada HDMI 2 USB 2 Dan Power Interface Pada box-nya kita mendapatkan perangkat Mi Box S User Manual Kabel HDMI Power Adapter Remote Control Remote Control Untuk remote control-nya menggunakan baterai A3 Yang kita harus beli sendiri terpisah Perangkat Mi Box S ini saya beli sekitar 700an ribu lebih Mendekati 800 ribu rupiah Dengan menambahkan perangkat Mi Box S ini TV biasa kita menjadi Smart TV Sehingga kita bisa gunakan untuk menonton aneka video streaming online melalui TV kita Dan bahkan kita juga bisa menginstall game Android yang disupport oleh Android TV ini Sehingga kita bisa gunakan untuk main game online melalui TV Untuk setup-nya pun sangat mudah Kita bisa setup langsung Ataupun menggunakan Quick Setup dihubungkan ke handphone Android kita Namun kali ini kita akan pilih Skip untuk setup langsung saja Pertama-tama kita diminta untuk hubungkan ke jaringan Wi-Fi Kita pilih Wi-Fi kita Kemudian kita masukkan password-nya Kemudian kita okkan Kemudian perangkat Mi Box akan terhubung ke Wi-Fi Setelah berhasil terkoneksi Maka kita bisa login menggunakan Google ID kita Yaitu dengan pilih Sign In Ataupun tanpa login kita pilih Skip Kita coba masuk Netflix Tampilannya seperti ini Kita diminta untuk memasukkan ID Netflix Berhubung saya tidak berlangganan Netflix Jadi kita skip saja ya Kita juga bisa menonton Youtube Kita coba search channel pelangi inspirasi ya Oke kita akan klik pelangi inspirasi Kemudian kita masuk playlistnya Kemudian kita buka salah satu dari video pelangi inspirasi Sangat mudah sekali bukan? Nonton pun menjadi lebih puas karena layarnya sangat besar Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu saham Apa saja produk-produk dan jasa perusahaan publik Dalam kehidupan sehari-hari Yang sahamnya dapat Anda miliki melalui Pada saat awal ada update terbaru Android sistemnya Kita update dulu supaya dapat versi terbarunya Dimana salah satu update tersebut adalah Keyboard Google-nya tadinya tidak muncul Bila kita hubungkan keyboard ke USB Nah dengan update ini Kita sudah bisa pakai keyboard eksternal Maupun menggunakan Google keyboardnya melalui remote Ada pun beberapa aplikasi lain yang bisa kita install Atau lain iFlick Yaitu layanan video on demand Yang menyediakan streaming film dan acara televisi melalui internet Saat saya coba gunakan layanan ini gratis Cuma saya tidak tahu pasti berapa lama layanan ini gratis Semoga seterusnya juga ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ada juga layanan BTV yang kita bisa akses secara gratis juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan coba main game Saat ini saya baru coba install dua game Untuk bermain game kita bisa gunakan remote control dari Mi Box Ataupun keyboard Mungkin kalau ada gamepad USB atau Bluetooth bisa dihubungkan ke Mi Box ini Sehingga lebih nyaman untuk bermain game melalui Mi Box ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!